Oke, baik. Kita sekarang mungkin akan bahas mengenai yang namanya gaya dalam medan magnet. Saya akan sambil share screen, disini ada simulasi. Muncul enggak simulasinya disitu? Muncul pak. Sudah muncul ya? Oke, got. Nah, sambil cerita ya, jadi kita akan bahas yang namanya gaya. Ini mana nih? Nulisnya di mana? Oh, anotasi. Ya, gaya. Mungkin pakai warna putih ya. Jadi, gaya ya. Gaya dalam DLM gitu ya. Medan magnet. Ini judul kita siang ini ya. Gaya dalam medan magnet. Jadi, medan magnet itu dikatakan ada dalam suatu ruang gitu ya. Ini kan ruang nih, space gitu ya, ruang. Itu jika kalau ada muatan listrik gitu ya. Kalau ada muatan listrik, mungkin saya pindah ke sini. Sebentar. Kalau ada muatan listrik gitu ya, yang bergerak dalam ruangan tersebut. Ini kan ini muatan nih, lagi bergerak nih. Maka apa? Ini dia itu mengalami gaya tertentu. Ya, dan yang pasti bukan gaya gesekan. Ya, dia akan mengalami gaya. Mengalami tarikan atau dorongan terhadap si muatan yang bergerak ini. Kayak gitu. Ya, oke. Lanjut ya. Nah, lazimnya itu ada tidaknya medan magnet. Ya, itu ditentukan dengan memperlihatkan efeknya pada jarum kompas. Ini kan kompas nih. Lihat tuh. Jarum kompasnya berubah ya. Terlihat dari situ? Jarum kompasnya berubah? Kelihatan. Ya. Terambah lagi nih, pengukur medan biar kelihatan berapa nilainya. Ya. Di titik ini berapa gitu. Ya. Itu kan berubah-ubah tuh. Semakin jauh dari muatan yang bergerak gitu ya. Itu semakin kecil tuh nilainya kan. Medan magnetnya, kekuatannya. Tapi kalau semakin mendekati muatan yang bergerak, listrik yang bergerak, apa? Ada arus listrik nih. Dia akan semakin gede tuh efek medannya. 300 G di sini ya. 300 G. Kan berubah-ubah tuh. Nah. Kita bisa juga ngeceknya lewat kompas. Ini kompas itu utara itu yang merah, putih itu yang selatan. Lihat. Kompasnya akan berubah tuh arahnya tuh. Ya. Ketika ada muatan bergerak. Ya. Kemudian muatan ini mengalami efek gaya kayak gitu. Ya. Yang dapat kita lihat dari gayanya itu berada dari si kompas yang berubah-ubah tandanya tuh. Seperti itu. Ya. Ini. Efek ini ya. Kenapa ada efek seperti ini? Karena adanya, dikatakan karena adanya gaya ya. Dalam medan magnet tersebut. Oke. Nah. Jarum kompas selalu mengambil posisi sejajat dengan medan magnetnya. Nah. Saya mungkin gambarkan ini loh deh. Tunjukkan ini kalau berhenti, 0 tuh, sorry, 0 tuh disini ya. Hop. Hilang gak efek medannya? Yang ngeliatan dari kalian disitu. Tes suara? Halo. Ada gak efek medannya disitu? Yang kayak magnet? Yang kayak kompas? Gak ada? Gak ada. Gak ada ya. Karena 0 volt. 0 volt itu apa? Kan ini gaya dorongnya kan gaya GGL-nya ya. Ketika 0 volt tentunya kan tidak ada muatannya bergerak nih. Ya. Sekarang kita bikin bergerak muatannya. Nah. Ketika bergerak, lihat tuh efek medannya muncul. Berupa garis-garis medan ya. Garis-garis magnet tuh. Kayak gitu tuh. Ya. Timbullah muncullah garis-garis magnet. Kayak gitu ya. Atau medan magnet. Oke. Yang kalau kita geser-geser si kompasnya, dia akan terpengaruh tuh. Ya. Lihat warna merah dan putihnya. Kayak gitu. Berbeda tuh kalau ini 0 volt. Kalau 0 volt, 0 kan? Kemanapun arahnya, si panah si apa? Ini kompasnya kan nggak pernah berubah tuh. Ya nggak? Nggak pernah berubah si kompasnya. Iya kan? Nah kayak gitu. Tetapi kalau kita bikin muatannya jalan-jalan, si elektronnya jalan-jalan, set. Tuh. Si kompasnya langsung kepengaruh. Dengan arahnya ya, arah jarum kompasnya itu selalu mengambil posisi yang sejajar dengan medan magnet. Lihat. Ini garis-garis medan magnetnya yang kecil-kecil tuh. Nah sekarang kompasnya, ngikutin arahnya sama kan? Ini merah putih mendatar. Ini juga merah putih mendatar. Ketika saya taruh di sini, sama tuh arahnya. Ya kan? Sama tuh arahnya. Iya Pak. Dan dengan yang di bawahnya tuh. Dimanapun akan selalu sama. Jadi, jarum kompasnya itu selalu mengambil posisi yang sejajar dengan medan magnetnya. Kayak gitu. Oke, mungkin saya lanjutkan lebih dahulu. Geser aku atau aku. Sebentar ya. Ini tuh nanti dulu aja. Jadi, sekarang kita akan bahas yang namanya garis medan magnet. Yaitu yang ini nih. Garis hayal ini. Aslinya kan nggak ada nih. Aslinya kan nggak ada. Cuma ini kalau kita dibuatkan seolah-olah ada garis, kurang lebih bentuk garisnya seperti ini. Seperti itu. Nah sekarang kita akan bahas yang namanya garis-garis medan magnet. Nah, garis-garis medan magnet yang berkumpul di suatu daerah. Ya. Ini dapat memperlihatkan ke arah mana jarum kompas akan menunjuk. Ya. Bila ditempatkan di daerah tersebut. Ya. Kayak gitu. Makanya di daerah ini kemana arah kompasnya? Di sini kemana arah kompasnya? Kayak gitu. Ya. Kayak gitu. Oke. Itu gambaran-gambarannya ya mengenai garis-garis medan magnet. Nah. Suatu cara untuk menentukan garis medan di dekat sebuah magnet diperlihatkan dengan ilustrasi simulasi yang seperti ini ya. Kayak gitu. Oke. Bisa dipahami ya mengenai garis-garis medan magnet. Itu yang warna yang ini ya. Ini muncul kenapa? Karena ada muatan yang bergerak. Ya. Jadi kalau kita punya kabel, lalu kita kabelnya itu hubungkan dengan misalkan lampu atau apa gitu ya. Atau apa, pokoknya pelaturan elektronika gitu ya. Lalu kita hubungkan ke satu daya atau sumber tegangan yang nggak nol. Nanti kan pasti muatannya akan jalan-jalan. Nah, efeknya apa? Muatannya yang jalan-jalan ini menimbulkan efek medan magnet. Ya, menimbulkan yang namanya efek medan magnet. Nah, apa namanya? Si kompas ini terpengaruh oleh efek medan magnet tersebut. Dikatakan si kompas ini mengalami gaya magnet. Kayak gitu. Ya. Oleh siapa? Oleh muatan yang bergerak ini. Kalau muatannya diem, tidak ada tuh. Seperti itu. Dia akan tetap sama tuh. Arahnya nggak pindah-pindah. Tapi kalau kita naik ini, dia akan pindah-pindah. Saya ulangi-ulangi terus agar kalian bisa mencerna-nya dengan baik. Oke, nah kita tahu bahwa magnet itu punya dua kutub. Yaitu kutub utara sama kutub selatan. Nah, karena sebuah jarum kompas penunjukannya itu menjauhi kutub utara gitu ya. Dan apa namanya? Pasti memakan menenggati kutub selatannya ya. Gari-gari-gari magnet magnet ini. Gini nih, yang maksud saya ya. Ini sayang sekali tidak ada di ilustrasi di sininya. Mungkin akan saya gambarkan saja sebentar di whiteboard aja ya. Saya close dulu. Whiteboard nih. Oke. Saya akan gambarkan. Ya kayak magnet gitu aja ya. Kalau utara sama selatan gitu ya. Boleh bumi, boleh si magnet aja langsung kayak gitu ya. Ini utara, ini selatan. Ini kan kutub utara, ini kutub selatan. Kalau bumi ya. Nah, kita akan mencari tahu kemana arahnya kayak gitu ya. Jadi, arah medan magnetnya itu keluar dari kutub utara. Keluar dari kutub utara kayak gitu. Dan masuknya lewat kutub selatan. Kayak gitu. Jadi, kutub utara itu untuk letak keluarnya si garis. Kutub selatan adalah letak masuknya si garis. Kalau ini si magnetnya yaudah. Masuknya ke sana, keluarnya ke sana kayak gitu. Seperti itu. Kalau kita kembali lagi ke ilustrasi yang tadi. Ke simulasi yang tadi ya. Ini. Misalkan saja ini deh ya. Kayak gini ya. Ini nggak bisa diputer soalnya. Sebentar. Oh, ini planet bumi. Oke. Saya pakai planet bumi aja ya. Jadi, perhatikan garis-garis ini nih. Mungkin saya sambil celat-celat. Nah, kutub utara. Ini kan kutub utara. Ini kutub selatan. Tentunya, si magnet, si kompasnya itu. Karena ini di kutub utara ya. Maka apa sih? Yang ke arah utara adalah si selatannya. Yang ke arah selatan adalah si notnya ya. Kalau ini sebuah kompasnya kayak gitu. Misalnya bisa ini. Oh, belum. Nah, nanti. Yang pasti gini. Seperti yang tadi saya bilang bahwa. Kutub utara itu tempat keluarnya garis-garis medan magnet. Jadi, ini aranya keluar. Ini perjanjian saja ya. Ini arahnya keluar. Seperti itu. Nah, ini arah masuknya dari sini. Dari kutub selatan. Seperti itu ya. Oke. Kenapa kok ini S-nya yang di utara? Ini kan contoh kompas ya. Contoh kompas. Kompas ini ya. Tentunya apa? Karena ini kutubnya kutub utara. Maka apa? Si kutubnya kompas yang menunjuk ke arah utara tentunya ada yang selatan. Dan sebaliknya, yang menunjuk ke arah selatan dari sebuah kompas ini adalah si utara ini. Karena menunjuk ke arah selatan. Seperti itu. Karena kutub sama akan saling tolak dan kalau kutubnya berlawanan, tanda itu akan saling tarik. Karena ini utara tentunya ini harus selatan. Karena ini selatan tentunya ini harus utara. Kayak gitu ya. Ini mengenai... Ini sebuah mungkin pelajaran SD mungkin ya. Oke. Ini mungkin kayaknya sih pelajaran SD. Itu ya. Yang pertama mengenai... Bisa dikatakan garis-garis medan magnet. Atau efek gaya yang timbul dalam medan magnet. Sampai di sini dulu. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Silakan. Ada nggak yang mau ditanyakan? Silakan ada di kelas RPL saat belum ya. Oke. Saya akan kembali share screen mengenai... Karena saya mau gambar ya. Mau coret-coretnya mungkin ya. Oh ini yang tadi. Kita clear dulu ya. Baik. Ini sudah di clear. Nah sekarang kita mungkin akan... Kemana ya? Kalau saya mau langsung ke gaya kayaknya. Bu dulu ilustrasi yang lebih nih. Mungkin saya teori dulu aja ya. Tadi kan kita udah tahu ada muatan tuh yang jalan-jalan ya. Nah sekarang kita akan mencoba menggali lebih dalam itu. Kita akan belajar tentang yang namanya muatan yang bergerak dalam melalui medan magnet ya. Nah. Muatan yang bergerak melalui medan magnet itu akan mengalami gaya yang disebabkan oleh medan magnet tersebut. Atau oleh medan magnet tersebut ya gitu ya. Nah. Kalau saya bilang vektor tentunya kalian mungkin agak bingung ya. Tapi ini harusnya serah vektor sih di penjelasannya. Gini deh. Kalau kita ada muatan bergerak dengan kecepatan tertentu ya. Muatannya kan Ki. Ya. Ada muatan nih. Disimpulkan dengan huruf Ki ya. Seperti itu. Dia bergerak. Misalkan ke arah timur ke sini nih. Dengan kecepatan berapa? V ya. Karena velocity itu V. Dengan kecepatan V. Seperti itu. Nah. Tapi dia bergerak dalam area yang ada medan magnetnya. Kita ulang ya. Dia bergerak di dalam area yang ada medan magnetnya. Entah itu bersumber dari magnet buatan yaitu yang dari listrik juga. Atau memang sudah magnet yang permanen. Ya. Ini ada utara, ada selatan gitu ya. Ini jalan nih. Kesana ya. Seperti itu. Tentunya nanti akan ada fenomena. Fenomenanya apa? Si muatannya ini tidak bisa bergerak lurus. Awalnya ini katanya ini nggak ada ya. USM itu nggak ada. Ini magnetnya nggak ada nih. Awalnya ini nggak ada. Dia kalau tidak ada magnet atau yang menimbulkan medan magnet di sekitarnya. Maka muatan ini berjalan ke arah kanan itu ya seperti biasa saja. Berapa meter per sekitian atau berapa kilometer per jam. Tetapi ketika dia jalan-jalan kok di sini ada area medan magnet. Dia akan kena efek. Yaitu efek gaya magnet. Efek gaya magnet. Nah karena ini dicetuskan oleh Bapak Lorenz gitu ya. Mungkin. Maka ada istilah juga gaya magnet itu yang namanya gaya Lorenz ya. Gaya Lorenz. Eh set ya Lorenz. Seperti itu. Jadi kalau di sini ada magnet. Entah magnet batang, magnet permanen atau magnet yang ada listrik juga. Lalu di sini ada muatan yang jalan-jalan lewat situ. Maka si muatan ini akan terkena. Efek gaya yaitu yang namanya gaya magnet. Nah sebenarnya ada istilah aturan kaedah tangan kanan kayak gitu ya. Ada aturan-aturan seperti itu. Tapi sementara kita ya mungkin gimana ya. Saya kayaknya butuh simulasi yang lain lagi ya. Gini deh. Misalkan arah medannya ke sana gitu ya. Arah medannya ke sana nih. Ini arah B namanya itu. Bukan E ya. Kalau E itu dulu kita belajar namanya medan listrik ya. Nah B itu namanya medan magnet. Atau kalau menggunakan ini artinya B-nya ke arah atas. B-nya misalnya ke arah sana. Nah kayak gitu. Intinya apa? Intinya saya membuat gambar panah ini menunjukkan bahwa di area ini ada medan magnetnya ya. Ada medan magnetnya. Sehingga ketika si muatan ini berjalan melewati medan magnet. Dia akan terpengaruh. Dia akan bergerak. Akan dibelokkan. Kok bisa belok gitu ya. Ya itu ya. Yang namanya efek gaya magnet. Ya. Yang ditimbulkan oleh si medan magnet ini terhadap si muatan yang sedang bergerak melewatinya. Kayak gitu. Nah. Lebih jauh ya. Nanti lebih jauh. Ini penggunaan dalam kehidupan sehari-hari apa sih? Jadi yaitu bisa gini. Mungkin di rumah kita ada kipas angin ya. Ya. Pernah mungkin walaupun ada atau nggak ada di rumah kalian. Tau lah kipas angin ya. Kipas angin kan tau ya. Ya. Kalau dalam kipas angin itu gimana sih? Kalau kita bongkar kipas angin ya. Yang pasti gini disini itu ada magnet. Ya. Sorry ada motor sama rotator ya. Ada sorry rotator itu ada motor sama stator. Stator itu yang diem. Statis. Gitu ya. Dan motor itu yang bergerak. Jadi ada dua bagian. Di kipas itu ya. Seperti itu. Nah. Anggap aja. Pertama ya. Pertama itu ini ada. Ini saya gambar sketsa dulu aja ya. Disini itu ada magnet. Ya. Sehingga pasti ada utara sama selatan. Kayak gitu ya. Seperti itu. Lalu disini ada lilitan yang lain. Yang dihubungkan ke sumber listrik ya. Seperti itu ya. Sumber tegangan. Sumber daya. Nah. Artinya apa sih? Kalau kita colokkan. Tentunya ada muatan yang lewat sini kan. Melewat si kabel lilitan tersebut. Nah. Padahal muatan ini jalan-jalannya lewat apa? Lewat area yang ada medan magnetnya. Yang terjadi apa? Maka apa? Maka akan timbul gaya yang namanya gaya magnet. Yang mana. Apa namanya. Kalau kita hubungkan dengan si baling-balingnya tuh. Seperti itu. Kita melihat fenomenanya apa? Baling-balingnya akan didorong terus. Dan gak pernah berhenti. Ya. Dengan kata lain. Si baling-balingnya akan berputar mengikuti si porosnya. Seperti itu. Jadi. Contoh real dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena hubungan antar listrik dan magnet dapat kita tinjau. Dapat kita amati. Dalam fenomena kipas angin seperti ini. Kipas angin itu terdiri dari ada magnet. Kemudian ada lilitan lain yang diariri oleh muatan. Muatan itu jalan-jalan. Yang melewati area yang ada medan magnetnya. Sehingga efeknya apa? Efeknya baling-balingnya itu yang dihubungkan ke salah satu. Kalau gak rotator ya statornya gitu ya. Kalau gak motor ya statornya. Itu tentunya akan terkena efek gaya magnet. Dan dia akan terdolong terus. Sehingga dia akan berputar ya. Pada porosnya. Ini gambaran sketch-up sederhananya seperti itu ya. Oke. Sampai disini waktunya bentar lagi nih. Ada yang mau ditanyakan lebih dahulu atau kita lanjut lebih dahulu. Halo. RPL 1. Masih bersama saya. Buk-buk. Ya. Oke. Mungkin karena saya gak bisa mengamati kalian dari situ. Coba kalau yang ada bisa open video. Open video itu lebih dahulu. Atau yang gak ya. Yang penting kalian ikuti instruksi saya ya. Perhatikan ikuti instruksi saya. Ya. Lihat tangan kanan kalian. Lihat tangan kanan kalian. Coba ya. Rentangan tangan kanan kalian. Dengan jari jemari. Menunjuk ke arah. Itu sebagai arah medanya. Yang empat itu ya. Atau ya bolehlah sama jempolnya juga gak masalah. Limanya diarahkan ya. Seperti itu. Bayangkan. Arah jari yang menunjuk itu ya. Semua yang empat atau lima itu. Itu merupakan. Kalau itu sebagai arah medan magnetnya. Ya. Berarti dari apa? Dari satan ke utara gitu ya. Masuk dari satan. Keluar ke lewat utara. Seperti itu. Nah. Sekarang. Atur ibu jarinya. Jempolnya itu. Sebagai arah kecepat. Atau muatan positifnya. Jadi misalkan. Saya gak bisa menunjukkan ke kalian sih. Coba deh. Kanan 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 sudah ya. Empat jarinya itu ke atas. Oke. Jempolnya ke arah samping. Jempolnya ke arah samping. Ya mungkin yang empat itu dirapatkan. Yang empat dirapatkan. Kesamping. Kesamping ke luar. Bukan ke dalam. Jempolnya ke luar. Nah. Tapi agak sedikit kesampingkan. Agak tegak lurus lah. Agak tegak. Nah. Kayak rusdi ya. Kayak embus itu. Seperti itu. Bayangkan. Yang empat jari itu adalah. Arah medan magnetnya. Ya. Seperti itu. Kemudian si jempol itu. Yang tegak lurus tuh. Itu arah muatan jalan-jalannya. Ini nih. Jadi jari-jarinya empat ke sana. Ya. Sambil dilihat layar ya. Ini jari yang keempat. Ini ke arah atas. Dan ke sana. Itu arah si muatanya. Arah V. Si key-nya itu ya. Si muatanya. Ke arah kanan. Maka. Ya. Telapak tangan kalian yang menuju ke arah layar. Layar ini ya. Layar kamera. Itu arah gayanya. Ya. Arah gayanya. Jadi. Kalau ini ke sana. Ini saya mungkin gambar tiga dimensi ya. Kayak ini ya. Udah liatkan tiga dimensi belum? Ini atas bawah. Ini kanan-kiri. Ini depan-belakang. Udah liatkan belum? Kalian bisa membayangkan tiga dimensinya. Apa? Udah ya. Jadi yang ini kan ke arah kanan atau kiri. Yang ini atas bawah. Ya. Yang ini depan-belakang kan. Ini ke depan-belakang. Ingat tadi. Kalau yang ke arah atas adalah arah apa itu tadi? Arah... Medan B-nya ya. Medan magnet-nya seperti itu. Kemudian ini arah muatanya key. Arah key-nya ke sana. Maka F-nya itu yang telapak tangannya ke arah depan sini kan. Yang sini. Seperti itu. Ini saya nggak bisa menampilkan tangannya. Tangan saya karena saya nggak pakai kamera ya. Jadi kalau B-nya ke atas, key-nya ke samping kanan, maka F-nya itu ke arah depan. Ya. Selalu seperti itu. Sehingga apa kalau kita puter nih? Kita puter gitu ya. Kita puter si ininya. B-nya tetap ke atas. Gitu ya. Key-nya menjadi ke belakang. Ini key-nya ke belakang. Maka F-nya ke kanan kan? Ya. Selalu seperti itu. Lagi. B-nya masih ke atas. Key-nya kita geser ke sana jadi ke arah... Apa? Ke arah kiri. Maka F-nya yang masuk gitu. Ya. Ini B. Ini Key. Ini F. Kayak gitu ya. Ini bayangkan. Nah. Apa namanya? Ya kayak tadi kan di kipas ini. Di sini kan ada magnet tuh. Utara sama selatan kan? Jadi efek medannya kayak gitu ya. Ini utara, ini selatan. Sehingga apa? Ini kan keluar dari utara masuk ke selatan kan? Nah. Seperti itu. Nah. Di dalam ini ada kabel. Diarahkan muatan ke arah sana. Kabelnya diarahkan, si arusnya arah ke arah sana. Maka apa? Maka akan timbul gaya yang ke arah sana. Ke arah masuk kayak gitu. Ini kalau di sini ada porosnya, maka apa? Dia akan terdorong terus sehingga apa? Ya ini sebenarnya gambar tiga dimensi tuh susah ya. Kayak kipas angin kan tiga dimensi harusnya kan ya. Mungkin nanti kalau saya carikan ilustrasi untuk kipas angin suatu saat, akan saya sampaikan ke kalian ya. Sementara misalnya ilustrasinya masih gambar-gambar kayak gini dulu ya. Jadi intinya kayak gitu prinsipnya. Kenapa kipas angin bisa berputar baling-balingnya? Ini karena efek gaya magnet tersebut. Karena ada kabel yang diarahkan arus listrik, melewati area-area yang ada medan magnetnya. Sehingga akan timbul yang namanya gaya magnet atau gaya Lorenz. Yang kalau kita hubungkan ke baling-balingnya, jadi baling-balingnya akan tertolak terus, akan bergerak terus, akan berputar pada porosnya kayak gitu. Jadi tak boleh lagi, kalau bayangkan kita punya tangan kanan, kita bentangkan tangan kanan, yang empat jari nunjuk ke arah atas, seperti itu. Kalau kalian kehadapan ke layar, maka yang jempolnya ke arah kiri ya. Jempolnya kan ke arah kiri tuh. Nah, gayanya tuh ke arah depan. Jempolnya ke arah atas. Empat jari ke arah atas. Kemudian, apa itu? Ini kinya ke arah kiri. Kirinya kalian maksudnya ya. Kirinya kalian, maka si F-nya akan ke arah depan kayak gitu. Oke, waktunya habis sayang sekali ya. Sebentar, saya stop set lebih dahulu. Jadi, sementara itu ya yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita hari ini. Jadi kita tadi udah belajar tentang yang namanya gaya dalam medan magnet. Ada yang namanya garis-garis medan magnet. Kemudian ada yang namanya gaya magnet. Kita juga sudah mengelustrasikan sedikit tentang hubungan antara arah medan magnet. arah si muatan bergerak kemana dengan arah si gaya magnet yang ditimbulkannya kayak gitu. Ya? Karena waktunya sudah habis. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Oke, tadi Rifqi ya? Iya. Rifqi. Oh, ini sudah. Dicentang lagi. Terima kasih.